Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita terkini di petik daripada inforakyat.net Panas, MOU jadi jerat buat Kem Zahid dan Kem Azmin. Dengan memorandum persefahaman antara Pakatan Harapan dengan kerajaan diterajui Datu Sri Ismail Sabri Yaakub, bermakna Datu Sri Muhammad Azmin Ali tidak lagi boleh menekankan agar beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Setiap usaha komunikasi DAP, Tony Pua juga berkata, MOU yang dimeterai semalam itu juga bermakna Datu Sri Najib Razak dan Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi kini berpeluang ke penjara kerana tidak akan ada lagi campur tangan kerajaan dalam perbicaraan di mahkamah. Dengan mengukuhkan kedudukan beliau sebagai PM melalui MOU, Ismail Sabri kini berada dalam kedudukan yang lebih kuat untuk menolak sebarang ancaman dan tuntutan oleh kelas temakamah UMNO dan kleptokrat yang diketuai Najib Razak dan Zahid Hamidi yang juga UMNO Presiden. Sekian berita, bye-bye.